Kita yang dikirim masa Erwin ya, berarti kejadiannya hari minggunya, tapi katanya on off, jadi artinya tidak kadang berhenti, kadang ada Baik, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti kanal Youtube saya yang itu-itu saja isinya Jadi ini, di sebelah saya ini ada Pak Irwan Iskandar dari Prodi Tambang RTT MUTB Kami bertemu ini mendadak sebenarnya, karena tadi pagi di salah satu kanal komunikasi kami itu memberitakan masalah kejadian air yang ada bubbling ada gas begitu ya di sumber penduduk yang ada di Ambon, Maluku terutama bila dikaitkan dengan fakta bahwa Ambon atau Maluku ini selama tiga minggu kebelakang ini masih terus-terusan terbuncang gempa bumi kurang lebih tema kita adalah itu hari ini nah di sebelah saya ada Pak Irwan bisa kenalan sedikit Pak Irwan terima kasih Pak Irwan senior saya pernah mengajarkan saya jadi asisten saya sekolah S2 saya kebetulan kepala lab hidrogeologi hidrogeokimia terus kebetulan di lab hidrogeologi kami itu ada beberapa ya tools untuk air ya untuk air dan gas kita juga punya gas kromatografi ada ion kromatografi ada ICBMS ada isotoprasion spektrometri ada water isotop terus ada XRF yang kepadatan atau juga ada scanning electron microstop ya jadi kebetulan labnya di develop atas grant dari riset dengan Jepang jadi dari APBN saya tidak punya tanggung jawab ini hutang dari APBN bukan pake pajaknya kita semua nah ini sebagai informasi kami ini sekarang ada di ruangan lab itu jadi alat yang ada di depan di belakang kami ini ya alat itu yang paling canggihnya ya pak ya ini ada grass kromatografi grass kromatografi di sebelah ini ada ICBM ini gas kromatografi jadi sampelnya bisa gas bisa liquid juga bisa solid ini solid ini solid kalau kita mau analisis isotop C karbon nitrogen oksigen ini nanti ada reaktornya masih panas sampai 1300 derajat celcius nanti hasilnya gasnya dikirim ke sini ditentukan dengan gas kromatografi jenis gasnya yang jadi gas kromatografi dikirim ke ini pengukur isotopnya sih disini ini Delta 5 Adventure ini alat isotop rasio mispetrometri nya kalau alatnya untuk pengukur rasio isotopnya disini nanti kita juga menguji standarnya dulu karena isotop yang penting di analisis itu adalah perbedaan terhadap standar jadi bukan nilai absolut dari isotopnya tapi perbedaan terhadap standar itu kira-kira baik jadi ini alat-alat itu ya alat nanti kita akan kesini lagi jadi ini adalah lab kualitas air yang ternyata bisa juga untuk menganalisis komposisi gas dan barang padat isotop dari gas cair dan padat baik nah Pak Irwan kalau saya amatikan Pak Irwan itu banyak melakukan penelitian baik S1 S2 S3 di bidang geothermal ya sekarang kita sedang ada join itu dengan Kyoto University untuk Kyoto University nah menurut Pak Irwan mengenai berita yang terjadi di Ambon ini bagaimana prediksi ya jadi kita sama-sama tahu kita tidak kesana tapi dari yang pengalaman yang sudah pernah ditemui itu kira-kira prosesnya bagaimana terjadinya ya jadi saya saya belum saya visip dan belum mengunci sampelnya jadi saya belum tahu hasilnya seperti apa tapi fenomena dekat jena sesar ketika sesar berjerat itu ada kemungkinan beberapa gas yang tadinya ada dalam air itu kita sebut di soft gas ya di soft gas itu memang ada gas yang terlarut ya buktinya kita minum coca-cola itu ketika perubahan tekanan dan temperatur gasnya keluar sehingga ada sensasi sendawa ya itu karena gasnya tadinya dilarutkan dalam coca-cola atau pola terus keluar karena temperaturnya naik karena kelarutan gas akan drop ketika temperatur naik atau tekanannya rilis jadi kalau tekanannya berkurang gasnya keluar gasnya keluar atau satu lagi apa tadi Pak kalau temperatur naik gasnya keluar gasnya keluar jadi seperti itu jadi itu sensasi makanya tidak disarankan minum cola itu dihangatkan karena gasnya sudah keburu keluar minum dalam waktu dingin karena larutan gasnya masih bagus jadi air manis saja oke dalam proses ini masalah air di Ambon tadi Pak saya melihat sebenarnya fenomena di Ambon kemungkinan bagi saya saya tidak tahu itu lebih mirip dengan mata air hangat tidak terlalu panas sebenarnya Maribaya Maribaya itu tidak ada gasnya dan CO2 kontennya tinggi karena CO2 nya tinggi pH nya netral Bicarbonat tinggi dan beberapa mata air di dekat Maribaya itu ada lagi mata air dekat Taman Hutan Raya Juanda di ujungnya agak hangat tapi temperaturnya cuma 30-an tapi untuk daerah situ karena di elevasi tinggi itu hangat terus itu juga sama nah kami juga dapat fenomena mata air panas di Raja Mandala di Raja Mandala itu ada mata air hangat juga panas itu diambil dan ketika kita coba cek kalau isotopnya di sini kami mengambil isotop carbon 13 untuk ngecek CO2 nya itu dari mana karena yang kemungkinan bubbling bisa jadi CO2 CO2 itu salah satu gas dengan kelarutan tinggi tingkat solubility nya itu salah satu yang tinggi CO2 radon itu kelarutannya tinggi dibanding oksigen nitrogen atau yang lain itu kelarutannya jauh lebih tinggi CO2 dan radon ketika lebih mudah larut lebih mudah larut jadi artinya dalam kondisi temperatur yang sama tekanan yang sama di gas oksigen sama CO2 itu lebih mudah larut CO2 gas terlarut nah gas terlarut kalau belum menjadi bicarbonat bisa kita keluarkan lagi atau jadi bicarbonat juga bisa kita keluarkan lagi dengan cara dikasih asam atau dikeluarkan dengan pemanasan diubah temperatur sehingga CO2 nya kita analisis jadi prinsipnya dari mana sih CO2 ini saya melihat di fenomena kalau banyak riset-riset di San Andreas waktu itu ada anomali radon karena radon dan CO2 punya sifat mirip kelarutannya sehingga dianggap CO2 adalah carrier-nya radon gas pembawaan radon karena punya kemirikan masalahnya radon radioaktif jadi jumlahnya berkurang kalau umurnya nambah jadi waktunya nambah itu berkurang karena waktu paruhnya 3,8 hari kira-kira jadi dianggap carrier-nya itu CO2 saya melihat bubble-nya kemungkinan bisa jadi CO2 bubble CO2 ini saya gak yakin apakah CO2 kaitannya dengan magmatik CO2 biasanya magmatik CO2 punya value minus belasan sampai minus 20 per mil terhadap standar terhadap standar terhadap standar rasio isotopnya kalau berat itu biasanya kaitannya metamorfik sedimen marine itu karbon 13 nya lebih berat biasanya nilainya mendekati 0 atau plus jadi itu kita harus tahu apakah benar-benar ada magmatik atau volcanic intrusion ke dalam sumur nah kalau sumur gali kalau kayak gitu berarti konduit kebuka dengan sistem konduit itu rekahan ya berarti harusnya sistem ini membawa tidak hanya gas tapi juga komponen lain yang menjadi trash di geotermal misalnya ada peningkatan beberapa parameter kalau anionnya misalnya ada ada chloride ada sulfat itu nambah dan panasnya juga dan panasnya tapi kalau panas bisa jadi karena akibat pensesaran ada gerak itu jadi keluar panas kayak orang tabrakan mobil pasti dipegang kalau yang diambun ini anget ya nah itu kalau saya baca informasinya tidak ada hawa panas oh tidak ada hawa panas tidak ada hawa panas kalau di belom itu saya hanya baca informasinya hanya bubble kemungkinan bubble ini hasil degassing gas terlarut karena tekanannya dibuka jadi artinya akibat sesar penutupnya itu dibuka tekanannya atau ada bocor sehingga ada konektivitas tekanan dengan atmosfer tekanannya besar sehingga gas terlarutnya tinggi ketika kebuka dia punya konektivitas saluran sehingga hampir sama dengan tekanan atmosfer degassing degassing artinya CO2 yang tadinya disolve menjadi seperti kita ngocok coca cola begitu dibuka tekanannya kalau kita ini dibuka langsung keluar gas CO2 bersama air karena tekanannya saya tidak tahu mekanisme ini yang terjadi atau memang benar ada connecting artinya kebuka mengakibatkan ada yang kaitannya dengan volkanik matematik atau memang sebenarnya batunya itu sendiri kita tahu kenapa menggunakan karbon dioksida atau karbon 13 jumlahnya banyak tidak trace jadi di hampir semua material itu kita masih punya kalsit kalsit ini ada CaCO3 nah CO3nya ini yang diubah jadi CO2 yang kita ambil apakah CaCO3 dari batuan yang kaitan sedimen atau metamorfik atau bukan CaCO3 yang akibat volkanik kalau mau lebih jauh lagi bisa dari karbon 13 Ca4 dari metan ini kalau saya resumekan sedikit jadi fenomena yang terjadi di Ambon itu ada air yang menurut berita sih tidak panas tapi yang jelas ada gelembung udara gelembung udara itu yang paling mungkin adalah sebenarnya CO2 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 gelembung udara co2 nah gelembung udara ini bisa masuk ke dalam air bisa terlarut itu sumbernya itu bisa tiga apakah dia vulkanik apakah dia matematik ya vulkanik dengan matematik kemudian metamorfik metamorfik atau sedimen 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 laut jadi ada tiga hal itu nah seandainya itu vulkanik maka biasanya ada gas-gas lain yang ikut keluar ya gas kemudian seandainya dia matematik juga akan muncul apa pak yang matematik itu ya kaitannya gas-gas matematik misalnya gas SO2 H2S yang kaitan-kaitannya dengan sistem yang dalam oke kalau dia batuan sedimen kira-kira temannya apa tadi ya kalau batuan sedimen biasanya sedimen sedimennya apa nih sedimennya marin misalnya marin CA nya nambah CA alkalinity nya nambah oke nah itu kemungkinannya ada tiga kan untuk sekarang belum bisa diputuskan yang mana tapi setidaknya pak Irwan disini memperkirakan kok mungkin mirip dengan maribaya iya maribaya raja mandala oke maribaya disini dia punya co tinggi atau rendah co2 nya tinggi tinggi co2 nya tinggi co2 nya tinggi carbon 13 nya berat bukan carbon 13 mematik ataupun vulkanik nah ada kaitannya itu lebih berat kalau vulkanik mematik mungkin ringan lebih ringan yang lebih ringan lagi yang kaitannya 13 C dari CA yang biogenik oke itu lebih ringan lagi ini kemungkinan yang sedimen ya kemungkinan yang karena berat bisa metanopic atau marine sedimen atau marine sedimen saya gak tau juga jadi setidaknya mirip dengan fenomena itu yang ada di maribaya dan yang ada di padalarang ya padalarang padalarang raja mandala formasi raja mandala jadi kemudian yang radon tadi bagaimana kalau radon bisa aja kita cek radon radon itu sebenernya tidak ada di atmosfer jadi artinya kita bisa pakai untuk menentukan bawah ini ada dari deep source radon cuma masalahnya sourcenya radon ada gak batuan-batuan membawa radon itu old sedimen ataupun batuan-batuan kaitannya atau uranium karena radon akibat pulang dari uranium dan radon itu punya waktu paru jadi yang kita ukur hanya aktivitasnya becrel ataupun picoturi yang kita ukur jadi itu pompa nya itu barusan nyembunnya itu pompa karena harus injek sirkulasi sirkulasi terus jangan sampai ada atmosferik masuk ke dalam alam jadi kalaupun radon sebagai isotop itu dites itu tetap apa ya belum bisa langsung kita pastikan ya itu dari apa karena radon sendiri juga di batuan yang biasa saja ada 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 kalau ada uraniumnya cukup tinggi uranium kan bisa digramit atau di batuan sedimen sedimen yang sudah tua clay gitu ya trap tuh radonnya eh uraniumnya dia akan release radon tapi radon juga lebih mudahnya karena bisa diukur langsung di lapangan kalau radon kita juga ada radon di gas dan itu untuk ukur di lapangan cuma dia tidak menentukan source gasnya jadi artinya radon anomali tinggi ini biasanya kaitannya ada deep source tapi apa nih berkenik atau karena keberadaan sesar atau yang lain itu biasanya ada anomali radon jadi nah kalau yang terkait mata air yang lain misalnya kanca itu apa bedanya dengan maribaya nah kanca sering sama maribaya kita lihat kalau kanca kami analisis dissolve radonnya tinggi tapi begitu kita mengambil soil gasnya radonnya serendah sedangkan di sepanjang sesar lembang dissolve radonnya yang rendah tapi soil gas radonnya itu anomalinya luar biasa 47 ribu bater per meter kibik di sepanjang sesar itu menunjukkan bahwa kalau yang di maribaya radon itu terbawa bersama airnya dari misalnya disitu kalau pun ada reservoir atau air yang kaitannya dengan volkanik pangkuban perahu membawa radon radonnya ikut naik nah jadi airnya karena di kancah itu juga chloride gitu ya artinya brine reservoir atau kaitannya dari dalam itu ada jadi naik bersama airnya kalau maribaya airnya itu meteorik airnya itu kalau kita analisis isotop hidrogen sama oksigen H2O nya H2O nya meteorik tapi gas nya bukan meteorik gas jadi dia diintroduce ditambah CO2 radon yang naik nah dia tertrap disitu ketika ada persesaran persesaran biasanya aktivitas radon dia lepas lagi di dalam soil gas makanya soil gas di maribaya karena maribaya kalau saya diskusi sama SSR lembang yang termasuk dari maribaya saya ke lembang disitu sama Andridian itu memang ada cumpah ke Pak kecil kan Pak Andridian itu dosen lain lagi Geofisika Geofisika nah itu sehingga degasingnya CO2 sama radon terus-terusan sehingga dia disitu ada anomali radon dan CO2 dalam gas jadi ada kanca ada maribaya kanca itu lebih dalam jadi artinya air fluidanya air airnya itu kaitannya sama sistemnya mungkin kaitannya dengan yang lebih dalam kaitannya dengan geotermal kalau ada sistem geotermanya yang berkembang ada resep kearan berkembang tapi kalau maribaya maribaya lebih ada meteorik airnya sih meteorik tapi gasnya bukan oke jadi ada kombinasi dua kombinasi dua air meteorik gasnya yang naik oke nah untuk kasus Ambon itu lebih mirip dengan yang maribaya tadi yang ada sementara ini ya jadi ada kombinasi antara air meteorik yang membangun sistem air tanah dangkal tadi yang tidak tertekan yang kemudian diambil oleh penduduk menjadi sumur dengan adanya remesan gas CO2 yang menimbulkan ada belembung-belembung gas begitu ya Pak nah untuk bisa kita diidentifikasi lebih lanjut memang harus diambil sampelnya untuk kemudian dianalisis jenis karbonnya itu apa dan itu perlu radon isotop test atau yang lain Pak kalau kita mau radon isotop test mau di lapangan atau jadi gini kita bisa mengukur radon dalam bentuk frigas atau dalam dissolve kalau dalam dissolve nanti sampel di bawah dalam air nanti diukur radon tapi kita harus hitung waktunya karena radon itu meluruh jadi aktivitasnya berkurang jadi misalnya ambil sampelnya tiga hari yang lalu berarti jumlahnya kali dua karena waktu paruhnya 3, sekian hari kalau kita ukur di lapangan kita dapat pengukuran yang tidak perlu koreksi tapi kalau pakai carbon 13 13 pakai isotop kita tidak perlu koreksi waktunya karena dia di situ isotop itu you are what you eat nempel ada di situ sebagai trace jadi kita tidak perlu koreksi karena dia tidak meluruh karbon 13 kan stabil jadi karbon 13 itu bisa dipakai dan preservasinya itu mudah asal tidak ada bubble asal tidak ada artinya gini tidak ada intro juice seperti yang kita mengambil sampel air jangan ada halus tertutup rapat tidak ada preservasi di pengasaman tidak ada jadi simple oke jadi karbon 13 untuk memecahkan pertanyaan yang ada di kelembungkas yang ada di sumur di Ambon dan analisis itu bisa disini ya pak analisis bisa disini jadi ini untuk saya ini kan ini unit alatnya yang untuk liquid dan gas ya kan kemudian untuk sampel solid yang ini dan ini kalau saya puter di bawah ini masih banyak ada 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 pompa kemudian disini ada banyak tabung-tabung gas ini isinya apa pak gas carrier kita pakai carrier gas yang inner helium jadi ada reaksi terus ada gas masur起來 itu gantung jenis isotopnya kalau kita mau asked set-tap like dam outline oke kalau lemari temmış Mitchell itu oh UPS es kalau ada shutdown mati lampu kita alat ini 24 jam kali 2 hari kali jumlah kalau it so kita lengkapi UPS ketika mati lampu kita bisa shutdown ketika apenas normal kalau nanti kondisi halat itu bisa berlalu 2 mingguan. Re-kondisinya sama bisa beroperasi lagi. Karena akan ada masuk atmospheric gas di dalam isotop. Sehingga mengganggu, kan kita minyak gas inert terus. Jadi di dalam sini kita usahakan gas helium terus. Tapi ketika mati laku, kebalik. Bisa jadi kalau kita tidak tutup, ya masuk atmospheric gas. Di situ re-kondisi mengingati pekerjaan isotopnya itu jelek. Biasanya kita isotop itu sekali nge-inject. Sekali nge-analisis ini berapa kali nge-inject. Sampai standar deviasinya kecil. Sample standar, terus kita inject. Standarnya sesuai dengan nilainya. Sample, itu biasanya 3-4 kali nge-inject minimal. Sampai kalau misalnya penukuran pertama, minus 5. Penukuran kedua, minus 10. Wah, ini masih ngaco. Tapi kalau minus 5, terus habis itu minus 4,9. Habis itu minus 5,1. Oke, ini kita accept. Terus, berarti datanya bagus. Oke. Kalau singkatnya ada orang yang ingin menguji sampel di sini, itu sejak masuk dan dengan kondisi normal, tidak ada kerusakan dan tidak ada antrian, kira-kira berapa hari? Kalau karbon 13C berdua, satu sampel untuk minyak itu 6 menit. Mujinya? 6 menit. Oh, 6 menit. Ya, artinya tanpa ada antrian, 6 menit tanpa ada presentasi, itu 6 menit. Biasanya kita butuhkan beberapa jam untuk sampelnya, kalau liquid, air, itu pertama filter. Karena di kolomnya, kalau masih ada yang halus-halus kan juga ganggu di kolom kita. Jadi itu yang satu jam. Tapi begitu sudah siap, kuji, kita hanya butuh 6 menit untuk karbon 13C dari CO2. Untuk CA4 mungkin itu 12 menit, ya 30 menit paling lama. Padahal ke lokasinya selalu tiga hari. Tiga hari, sebentar. Baik. Kalau yang lama, kalau padat. Kalau padat, kalau padat. Kalau padat, boleh padat. Biasanya kita compare juga dari batunya. Batunya sama nggak, punya komposisi, shotop yang sama nggak. Atau ini saya maunya ikan, kafein, Bebepong itu juga. Bebepong makanan itu juga ya? Karena kan harus ada pengen dibikin aturan lain, kafein itu sintetis atau kafein beneran. Kafein kopi ya? Iya. Komposisi senyawa aromatiknya, benzennya itu sama. Senyawa aromatiknya, rantai karbon tertutup 6 itu ya. 6 cc. Nah, tapi kalau C13 itu nggak bisa dibohongin. Iya. Karena mau dibikin aturan. Kalau nggak, kita kan beli kopi ada yang 2000. Kafeinnya, kafein siapa. Karena kan kalau apel itu kan, ambil valirat, yang kayak gitu ya. Pisang, butil-butil rat. Itu bukan dari apel kan, itu kan perasa apel. Jadi harus menulis kan. Jadi sudah mulai merasa salah jurusan. Salah jurusan. Kalau saya malah melihat itu bukan-bukan. Kita itu terlalu banyak membuat, kalau kata Newton, kita terlalu banyak bikin walls. We build too many walls but not enough reach. Ya kan gitu. Padahal geologi, parmasi, itu di connecting aja dibuka. Pesan yang lain adalah linearitas itu tidak bisa dipakai secara ini ya. Untuk semua hal. Kalau ada linearitas, Lenin dan Da Vinci yang gitu nggak akan kembang. Nggak akan kembang. Nggak ada itu. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih ini menarik kali perbincangan ini yang berawal dari masalah air yang mengandung gas di Ambon ya. Karena dari sisi geologi itu menarik karena Ambon masih banyak guncangan dan apakah itu membuka ada sesar-sesar kecil atau besar yang tadinya tidak bergerak, kemudian bergerak, kemudian mungkin itu meluncurkan atau melepaskan beberapa hal termasuk mungkin CO2 itu memungkinkan. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah suatu bentuk struktur geologi itu aktif atau tidak. Ini bisa juga ya. Aktif dan kedalaman. Jadi misalnya kayak sesar lembrang, itu tidak hanya memotong kuartar vulkanik. Kalau dari data popolisisannya tidak ada batuan yang karbon dari vulkanik itu nilainya harus segitu. Itu hanya bisa dari metamortik yang source-nya sedimen. Sedimen marine. Jadi artinya kalau basementnya, kalau kata Dam itu basementnya Bandung itu ada marine-nya, berarti sesar itu memotong itu. Jadi sesar itu lebih dalam dari kuartar vulkanik. Dari yang kita perkirakan sebelumnya. Iya. Nah itu kurang lebih. Jadi untuk membuka misteri struktur geologi itu perlu juga alat-alat ini. Jadi selain observasi di lapangan. Baik Pak Irwan, terima kasih. Ya, ini saya juri waktunya sebentar. Ini sedang rapat dengan beberapa pemberi dana dari Jepang. Terima kasih sudah nonton. Silahkan tulis komentar atau pertanyaan bila ada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.